Oke, langsung aja saya akan coba. Ini jarak dari sasarannya kurang lebih 10 meter. Apakah nanti akan kena atau enggak ya? Kepada legeran Udinecker, pada hari kali ini saya akan memasang visir pada ketapel ini ya. Jadi kemarin belum sempat saya pasang untuk visirnya. Dan untuk bentuk visirnya seperti ini ya. Ini ada dua buah yang nanti dipasang di framenya yang sebelah sini dan juga sebelah sini. Jadi langsung aja, ini akan saya pasang dulu ya untuk senarnya. Ini kan ada dua senar ya, warna merah dan juga warna hijau. Jadi ini akan saya pasang pada lubang yang ini ya. Lubang yang ini. Ini, 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 ini. Oke, dan yang satunya lagi nanti juga sama. Tapi mungkin ini akan saya selang string ya nanti ya. Yang ini, warna merah, hijau, merah, hijau. Ya, pokoknya seperti itu. Oke, langsung aja saya akan mulai untuk memasangnya ya. Oke, jadi yang pertama ini akan saya pasang dulu untuk senar yang warna merah. Oke, saya masukkan ke sini. Kemudian, saya akan gunakan korek biar ini bisa nembal ya. Oke. Seperti ini. Selanjutnya, ini akan saya potong menggunakan gunting kuku. Oke, segini. Dan ini akan saya panasin lagi menggunakan korek. Oke. Seperti ini. Dan akan saya lanjutkan sampai nanti pal sampai ke sini ya. Nanti jadinya seperti ini ya. Setelah ininya, apa, channelnya terpasang di sini. Ini kan jadi ada warnanya ya, di bagian atasnya ini. Dan selanjutnya, ini akan saya pasang bautnya dulu ke bagian ketapelnya ini. Ini, ini mesangnya menggunakan kunci L bawaannya ya. Oke, ini bautnya sudah terpasang di frame ketapelnya. Selanjutnya, ini akan saya pasang bagian visilnya ya. Dimasukkan ke dalam lubang yang ini. Kok lubang sih? Ini pokoknya dimasukkan ke sini. Kemudian tinggal dikencengin dengan kunci L yang tadi ya. Oke, ini sudah kenceng. Kemudian yang satunya lagi. Oke, nanti bentuknya jadi seperti ini ya. Di atasnya ini jadi ada ininya. Jadi, ini nanti biar ini ya, biar kita mempermudah untuk membidiknya ya. Karena kan kalau nggak pakai ini, kita biasanya cuma kira-kira aja. Jadi, kalau misalkan pakai ini kan nanti bisa buat acuan ya. Nanti pelurunya itu larinya kemana. Jadi kan tinggal kita gunakan ininya ya, visilnya ini. Oh ya, selanjutnya ini akan saya coba tes sebentar untuk mencoba visilnya ini. Ya, siapa tahu nanti bisa lebih akurat lagi ya untuk bidikannya. Oke, jadi seperti ini cara memasang visil pada ketapel jenis seperti ini. Semoga video ini berguna buat kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Oke, jadi langsung aja ini akan saya coba visilnya. Dan untuk sasarannya, ini jaraknya kurang lebih 10 meter ya. Dari kamera. Ini kan segini ya. Oke, jadi ini udah saya pasang styrofoam di pohon kelapa. Jadi akan saya coba target di sana ya. Oke, langsung aja saya akan mulai. Kelihatan ya. Saya akan ganti sasaran aja. Oke, langsung aja saya akan coba. Ini jarak dari sasarannya kurang lebih 10 meter. Apakah nanti akan kena atau enggak ya. Kena satu ya, ini ya. Oke, kena dua kali. Ini jaraknya 10 meter. Dan ini membantu banget ya visilnya ini ya. Karena kan nanti udah bisa buat patokan. Untuk menyesar targetnya. Tapi enggak tahu kalau ini cuma kebetulan. Tiga kali kena. Saya akan coba terus sampai nanti enggak kena ya. Ini baru enggak kena. Saya akan coba lagi. Oke, yang keempat masih terkena. Ini yang kelima. Hampir ya. Hampir kena. Hampir kena. Oke, jadi dari lima percobaan. Yang tiga kena. Yang dua miss ya. Oke, jadi setelah saya menggunakan visirnya ini. Pada ketapel ini. Tadi saya memperoleh titik bidiknya. Ada di ini yang paling bawah ya. Visir yang paling bawah ini. Tadi saya sempat coba di tengah. Enggak bisa. Kemudian yang di atas sendiri ini juga malah. Lebih enggak bisa lagi. Dan saya paskan tadi yang paling bawah ini. Ada beberapa kali. Yang kena sasarannya ya. Seperti yang ada di video tadi. Dan ini visirnya ini berguna banget ya. Buat sasarannya. Jadi seperti ini. Dan itu tadi. Cara memasang visir. Dan juga percobaan penggunaan visirnya. Ternyata ini cukup berguna sekali. Sekian aja untuk video kali ini. Semoga berguna buat kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya.